Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Karisma Eka Mulkasana ingin menjelaskan tentang makasit asyariah dalam mata kuliah usul fikih dengan nim 222 121 127 dari kelas 3D HKI definisi makasit asyariah secara etimologis makasit merupakan kata nama dalam bentuk plural dari perkataan makasit yang berarti dari kata khazada yak sudu khasdan yang berarti kesengajaan atau tujuan sedangkan asyariah yaitu syariah adalah segala yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya baik yang berkaitan dengan akhidah ibadah, akhlak dan muamalat dan segala sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhir definisi makasit asyariah secara terminologis definisi secara khusus tentang makasit asyariah tidak ditemukan dalam literatur salaf bahkan Abu Ishaq al-Syadibi sendiri yang disebut-sebut sebagai pelopor ilmu makasit tidak pernah menyinggung definisinya terkecuali hanya mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan manusia tingkatan makasit asyariah ada tiga menurut Imam Asyadibi yang pertama kebutuhan daruliyat yang kedua kebutuhan hejiat yang ketiga kebutuhan tahsiniyat kebutuhan daruliyat kebutuhan daruliyat ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat menurut Al-Syadibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu yang pertama his adin yaitu memelihara akama yang kedua his al-nas memelihara jiwa yang ketiga his al-nas memelihara akal yang keempat his al-nasel memelihara keturunan dan yang kelima his al-mal yaitu memelihara hatta untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas lima jenis perlindungan dan kebutuhan pokok di atas diperlukan oleh manusia pada semua keadaan dan dan waktu sehingga ada yang menerjemahkannya dengan kepentingan umum setiap hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas misalnya firman Allah dalam mewajibkan jihad dalam Quran surat al-baqarah ayat 193 artinya dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata untuk Allah jika mereka berhenti dari memusuhi kamu maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim dan firmannya dalam mewajibkan khisos Quran surat al-baqarah ayat 179 artinya dan dalam khisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu ayat orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bila mana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah melalui ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan khisos karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan yang kedua kebutuhan hajiat kebutuhan hajiat ialah kebutuhan kebutuhan sekunder dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu dalam lapangan ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum ruksoh atau keringanan bila mana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif misalnya islam membolehkan tidak berpuasa bila mana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syariat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit keboleh hormon khosor sholat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiat ini yang ketiga kebutuhan tahsiniat kebutuhan tahsiniat yaitu tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap hal-hal yang merupakan kepatuhan menurut adat istiata yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika masuk dalam kategori ini misal dengan ajaran kebersihan berhias sodakoh dan bantuan kemanusiaan kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder dalam berbagai bidang Allah menyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsinia Islam mengajurkan berhias ketika hendak ke masjid mengajurkan memperbanyak ibadah sunnah tingkatan tingkatan makasid asyariah al-syatibi menimbulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan al-makasid dapat diuraikan sebagai berikut A makasid daruryat merupakan dasar bagi makasid hajiat dan makasid tahsyaniat yang B kerusakan pada makasid daruryat akan membawa kerusakan pula pada makasid hajiat dan makasid tahsyaniat yang C sebaliknya kerusakan pada makasid hajiat dan makasid tahsyaniat tidak dapat merusak makasid daruryat yang D merusakan pada makasid hajiat dan makasid tahsyaniat yang berjifat absolut terkadang dapat merusak makasid daruryat yang E pemeliharaan makasid hajiat dan makasid tahsyaniat diperlukan demi pemeliharaan makasid daruryat secara tepat dengan demikian apabila dianalisis oleh lebih jauh dalam usaha mencapai pemeliharaan 5 unsur pokok secara sempurna ketiga tingkatan makasid tersebut tidak dapat dipisahkan tampaknya bagi asyad tingkatan hajiat merupakan penyempurnaan tingkat daruryat tingkatan tahsyaniat merupakan penyempurnaan tingkat hajiat sedangkan tingkat daruryat menjadi pokok hajiat dan tahsyaniat contoh-contoh makasid asyariah yang pertama memelihara agama atau vis ajin menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yang pertama memelihara agama dalam peringkat daruryat yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer seperti melaksanakan sholat kardu lima waktu apabila kewajiban sholat diapaikan maka eksistensi agama akan terancam yang kedua memelihara agama dalam peringkat hajiat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti melakukan sholat jama' dan khoser ketika musafir kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama namun dapat mempersulit pelaksanaannya yang ketiga memelihara agama dalam peringkat tahsinia yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjungi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan seperti menutup aurat dengan baik dilakukan pada sholat maupun di luar sholat dan juga membersihkan badan pakaian dan tempat kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan maka tidak mengancam eksistensi agama namun demikian tidak berarti tahsinia itu dianggap tidak perlu sebab peringkat ini akan menguatkan daruryat dan hajiat lalu memelihara jiwa his anas memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yang pertama memelihara jiwa pada peringkat daruryat adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup kalau kebutuhan pokok tersebut diapakan akan mengancam eksistensi jiwa manusia yang kedua memelihara jiwa pada peringkat hajiat dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan besar kalau kegiatan ini diapakan tidak akan mengancam eksistensi ketutupan manusia melainkan hanya dapat mempersulit hidup yang ketiga memelihara jiwa pada tingkatan tahsinia seperti ditetapkan tata cara makan dan minum kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya contoh tata caranya seperti menggunakan makan sambil duduk yang ketiga memelihara akal atau his maka memelihara akal dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama memelihara akal pada peringkat daluryat seperti diharamkan mengonsumsi minuman keras dan jenisnya apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia yang kedua memelihara akal dengan tingkatan hajiat seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal akan tetapi mempersulit kehidupan seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berlimbas kepada kesulitan dalam hidupnya yang ketiga memelihara akal pada tingkatan tahsinyat yaitu menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah kegiatan ini kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia yang keempat yaitu memelihara keturunan yaitu his nasa memelihara keturunan itu ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat tiga juga yang pertama tingkatan daruryat seperti dianjurkan untuk melakukan pernikahan dan larangan perjenaan apabila ini dihapikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia yang kedua peringkat hajiat seperti ditetapkan talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri apabila talak itu tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi yang ketiga tingkat tahsin niat seperti dicariatkan khidbah peminangan dan walimah resepsi dalam pernikahan hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya yang kelima memelihara harta ini juga ada tiga yang pertama daruriat seperti disyariatkan oleh akamah untuk mendapat kepemilikan melalui transaksi jual-beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti pencuri merampok dan sebagainya apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta yang kedua hajian seperti dibolehkan transaksi jual-beli salam dan istisna atau jual-beli orderan apabila ketentuan tersebut dihabikan tidak akan mengancam eksistensi harta namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya yang ketiga memelihara harta pada tingkatan tasimiyat seperti pemerintah seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif hal-hal sebut hanya berupa etika berumuh amalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan jadi pengklarifikasian yang dilakukan asyad dibi didasarkan pada tingkatan kebutuhan dan skala prioritas urutan ini akan terlihat kepentingannya ketika kemasalahan yang ada pada tingkatan masing-masing urutan itu antara satu sama lain bertentangan dalam hal ini peringkat darurat menepati tingkatan pertama disusul oleh hajiat disusul oleh tasimiyat ada pun dalam kasus yang sama peringkat maka penyelesaian dari hal tersebut adalah sebagai berikut yang pertama jika pembertuan terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemas lahat tersebut skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah berlaku yakni akama harus didahulukan dari jiwa jiwa harus didahulukan dari akal akal harus didahulukan dari keturunan dan keturunan harus didahulukan dari harta misalnya wajib bersihat untuk memelihara agama sekalipun disana terjadi pengorbanan jiwa karena memelihara agama itu lebih penting daripada memelihara jiwa yang kedua jika pembanturan itu terjadi dalam peningkatan dan urutan yang sama sama menjaga harta atau menjaga jiwa dalam peringkat darurian mustahit berkewajiban meneliti dari segi campupan kemaslahatan itu itu sendiri atau faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan misal di zaman sekarang penggunaan lokasi tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik orang lain yang harus dilepaskan demi kepentingan orang banyak dalam hal ini kepentingan orang banyak yang harus didahulukan daripada kepentingan perorangan kedua kemaslahatan ini berada pada tingkatan hajian dalam langkah memelihara harta sekian dari saya terima kasih bila ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh